Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di video kali ini Pasti gak ada yang menyangka sebelumnya Kalau lewat musik dangdut bisa merubah kehidupan seseorang Dari yang dulunya biasa-biasa aja menjadi luar biasa Hal itu sangat dirasakan oleh Lesti Ya, siapa yang tak kenal dengan pedangdut yang menjadi juara di musim pertama ajang pencarian bakat The Academy Bahkan, kepopularitasan dari itu semua Ia juga telah mampu membahagikan kedua orang tuanya Setelah menjadi juara ajang pencarian bakat Karir Lesti kejuara semakin meroket Dan berhasil menyabat sejumlah penghargaan bergensi di musik dangdut Jadi, tak heran jika gadis kelahiran 5 Agustus 1999 ini Sekarang banyak memiliki penggemar Bahkan, saat ini Lesti disebut-sebut sebagai penyanyi dangdut muda paling kaya saat ini Hmm, penasaran dari mana saja uang yang didapat oleh Lesti? Berikut sumber kekayaan Lesti kejuara yang katanya tak habis sampai tujuh turunan Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like channel ini Dan dibunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Pertama, menyanyi Seperti diketahui, karir Lesti kejuara di dunia tarik suara berawal dari ajang dangdut akademi Berprofesi sebagai penyanyi Menyanyi adalah sumber utama penghasilan Lesti kejuara Selain tampil untuk jadi beduan di layar kaca Lesti ternyata memiliki pendapatan yang tak kaleng-kaleng jika diundang untuk mengisi acara pernikahan Bahkan, bayaran sekali manggung jebolan juara dangdut akademi Asia ini disebut juga bernilai cukup fantastis Kedua, sebagai juri ajang pencarian bakat Masih berkaitan dengan profesinya, Lesti juga dikenal sebagai salah satu juri dalam ajang pencarian bakat Bahkan, kini hampir setiap hari kita melihat aksinya di layar kaca Hmm, masih muda sudah naik level nih ya Ketiga, bisnis produk kecantikan Selain jadi public figure, Lesti juga memiliki bisnis make-up yang dinamai Purnama Beauty dirilik dari Instagram Lesti Kejora Salah satu keunggulan bisnisnya adalah harganya yang tak buat kantong kering Bisnis kecantikan Lesti ini pun sudah memiliki banyak pengikut di Instagram sebanyak lebih dari 70 ribu pengikut Keempat, endorse produk di media sosial Memiliki Instagram dengan jumlah followers cukup banyak, Lesti tentu saja kebanjuran endorse produk Meski tidak diketahui nilai harganya, namun ia kini banyak sekali meng-endorse berbagai produk Kelima, Youtube Tak cuma Instagramnya yang dijadikan pabrik uang Lesti juga memiliki channel Youtube yang bernama Lesti Channel Saat ini jumlah subscribernya sudah mencapai 4,23 juta dengan 83 video Setelah berkecimu cukup lama, video yang diunggah Lesti cukup laris Terlebih usai kabar kedekatannya dengan Deski Bilar Satu videonya ini sendiri kini viewersnya bisa mencapai 1 juta dalam sehari Tentunya dengan menjadi Youtuber, pundi-pundi uang juga ikut mengalir dong Keenam, menjadi presenter dan pemain sinetron Tak hanya berhenti sebagai biduan dan pebisnis Lesti pun sudah aktif jadi pemain sinetron sejak 2006 Awalnya, Lesti hanya sebagai pemeran pendukung di serial Si Yoyo 3 Namun, semakin berkembangnya waktu, Lesti kerap jadi pemain utama di berbagai FTV Misalnya, Munaja Cinta Sang Radis Cinta, Pejora dan Kekuatan Doa Seorang Biduan Lesti juga kini makin mengembangkan sayapnya menjajal peruntungannya menjadi presenter Wah, Lesti berprestasi banget ya Nggak kaget jika Rizky Bilar tergila-gila Bimin jadi iri nih Nah, itulah daftar sumber penghasilan pedang Dut Lesti Kejora versi Tata Infonia Kalau udah dari Rizky, nggak kemana kok? Selama kita berusaha dan berdoa, pasti ada hasilnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share informasi ini ya guys Karena orang yang bermanfaat adalah orang yang membagikan kebaikan terhadap sesama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan? Ikuti terus update video terbaru lainnya Hanya di channel Tata Infonia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh